Kita semua masuk mobil, kecuali si Ketan ini. Hah? Lo setuju kan, Gas? Lo gak mau dong. Kalau ada penumpang gelap di mobil lo, kan ada apa-apa lagi. Semuanya terserah, Indah. Sekarang kita kesini buat nemenin Indah. Ngujungin makam ibu angkatnya. He-he. Indah, kamu tega ninggalin aku sendirian di sini. Kamu deh tuh gak ada motor, gak ada mobil, gak ada apa-apaan di sini. Maksudnya aku jalan sampai suka bumi. Yaudah deh. Yaudah, ayo semuanya jalan lagi, yuk. Dah! Semuanya, Ketan ini. Lampal, kenapa sih harus lo yang di tengah? Kenapa bukan Indah? Yalah, mana mungkin gue biarin lo deket-deket sama Indah. Udah, jangan ribut. Oke, sayang. Pokoknya kalian semua gak perlu khawatir. Kalian semua tenang aja. Kalian itu kesel kan, gara-gara kehadiran si Nathan di sini. Ya, begitu juga dengan gue. Cuma ya, udahlah kita cuekin aja. Kalau ngeliat dia juga rasanya pengen gue sundet tuh mulutnya. Terus terlalu deh, ya. Tapi gue tuh sampai detik ini bingung deh. Bingung banget dan heran. Kenapa? Kenapa ada seorang bidadari seperti Indah, yang baik hati, yang damai banget. Mau deket sama lo, yang tenggil dan ngeselin. Tau kan dah? Padahal gue di sini udah coba untuk menerima dia. Tapi dia malah gue ajak gue ribut. Oh, lo apa sih? Gus, mendingan daripada Marvel sama Nathan berantem terus, kamu berhenti aja di depan supaya mereka turun. Oke. Aku bakalan ngelakuin dengan senang hati. Ya, dah. Kita udah damai kok demi kamu. Iya, iya. Anda maafin aku ya. Izinin aku ya untuk antum siara ke makam almarumah ibu kamu. Lagian kan aku tuh sangat deket banget dulu sama beliau. Jadi boleh dong ya maksudnya? So deket lo. So deket apaan? Gue mau tau. So deket. Kan, gak ngeribut lagi.